Visa kunjungan satu kali perjalanan, dan karena visa yang dipakai itu bukan merupakan visa untuk bekerja, sehingga dideportasi sama kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram. Namun dalam kasus ini disebutkan gini, beliau telah bekerja, Tuan Sinosuke Nohara ini sudah bekerja di PTJO sebagai tenaga ahli. Hal ini dibuktikan dengan pemotongan PPH-21. PPH-21 ini sudah menjadi adanya niatan, niatan yang bersangkutan untuk bekerja di Indonesia. Karena kan kalaupun misalnya tidak ada kontraknya, harusnya PTJO ini potongnya bukan PPH-21. Makanya secara subjektif, karena telah memiliki kontrak kerja sebagai tenaga ahli, sehingga dapat dipotong PPH-21, bukan dipotong PPH-26. Itulah alasannya kenapa Tuan Sinosuke ini sudah kita klasifikasikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Walaupun yang bersangkutan dideportasi pada dasarnya, dia kan bisa kembali lagi, karena kan kontrak kerjanya. Jadi waktu saya pernah join operation sama perusahaan Jepang untuk pembangunan jalan akses tol periuk, banyak nih kita jumpai wajib pajak WNA-WNA begini. Mereka tiga bulan sekali pulang, tiga bulan sekali pulang, tapi kita sudah kenakan nih PPH-21. Kenapa? Pada dasarnya kan PPH-21 ini kan hitungannya kan lebih kecil walaupun progresif dibandingkan 26. Sehingga konsultannya menggunakan, menggunakan klosal ini, ada niatannya. Makanya kan agak kita bedakan konteks perpajakan dengan konteks ilegalitas yang lain untuk menentukan dia ini subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri dari kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Pertanyaan yang kedua, Pak Joshua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili kelompok saya mengenai kasus ketiga. Apakah diminta tanggapan apakah Bang Ucok sudah memenuhi persyaratan subjektif mendaftarkan NPWP? Apa perbedaan subjek pajak dengan wajib pajak? Menurut kelompok kami, Bang Ucok sudah memenuhi persyaratan subjektif mendaftarkan NPWP. Karena yang telah dijelaskan tadi pada UU nomor 36, pada pasal 3, bahwa orang dalam satu tahun pajak yang mempunyai niat untuk menjadi warga negara Indonesia, sudah dikatakan menjadi subjek pajak. Dan Bang Ucok sudah bisa mendaftarkan NPWP-nya. Kemudian untuk perbedaan subjek pajak dan wajib pajak, subjek pajak, orang yang potensial untuk membayar pajak, sedangkan wajib pajak adalah orang yang telah memiliki objek pajak. Terima kasih. Baik, itu pendapat kelompok lima. Satu kelompok lagi. Sebagai pembanding, bagaimana? Coba, belakang, depan. Baik, terima kasih atas sempatannya. Saya Valentina Samosir, mewakili kelompok saya, ingin menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu Abang Ucok itu dari kasus ini, dari Abang Ucoknya sendiri sudah memenuhi persyaratannya, karena walaupun dia sudah berpenghasilan, bisa saja NPWP-nya itu dia masuk ke NPWP dari wali ataupun orang tua asunya, walaupun orang tua kandungnya sudah meninggal. Dan apakah perbedaan subjek pajak dengan wajib pajak? Subjek pajak sendiri itu bisa jadi di dalamnya terdapat wajib pajak, namun tidak semua subjek pajak itu bisa disebut sebagai wajib pajak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik sekalian yang telah menyampaikan pendapat. Sebenarnya soalnya ini kemungkinan agak salah nih saya bikinnya ya. Abang Ucok kelahiran Kambera tahun 2005, tinggal di Depok sejak tahun 2002. Ini siapa yang tinggal orang tuanya kemungkinan? Mungkin kan orang tuanya orang Depok, tapi waktu mau lahirin si Ucoknya dia ke Kambera nih. Tahun 2005 mungkin ikut program LPDP atau bisnis apa gitu ya. Memang banyak nih mahasiswa pegawai-pegawai ASN, AS2 ngambil luar negeri, sengaja nunggu anaknya lahiran ke Kambera nih. Abang Ucok ini saat ini memiliki kegiatan sebagai YouTuber dengan pendapatan setiap bulan 40 juta sembari kuliah di Universitas Pancasila. Abang Ucok ini tinggal di Depok dengan saudaranya sebab Abang Ucok tidak memiliki orang tua. Namun kemudian dia datang nih ke kita. Bang, saya pengen ini dah jadi warga negara, kira-kira saya udah bisa daftarkan NPP enggak? Saya jawab, silahkan. Karena beliau kan sudah tidak memiliki orang tua nih. Tadi kan yang tadi kasusnya itu kan kemampuan kesatuan ekonomis. Jadi kan sebenarnya satu kakak dianggap. Satu ini gitu. Sementara dia sudah tidak memiliki orang tua nih. Yang menjadi perhatian kita sih kelayaran 2005 nih. Karena kan sebenarnya untuk membuat NPP kan tahun 2018 tahun nih. Benar kan? Untuk 18 tahun nih. Sementara yang nanti menjadi masalahnya adalah dia belum 18 tahun nih sampai 2023. 2023 nih baru dia 18 tahun. Memang saya setuju sih dengan pendapat yang tadi disampaikan kelompok dengan pendapat yang terakhir. Bila dia punya orang tua asuh, boleh digabungkan disitu. Karena kan pada asalnya kan kita hanya melihat kakaknya gitu. Kita tidak sampai mengkonfirmasi lebih detail gitu. Bisa digabungkan disitu. Intinya kan kalau kita melihat yang paling penting penghasilannya itu telah dipotong dan masuk ke negara. Itu aja sih. Mau walaupun dia saat ini belum memenuhi persyaratan subjektif mendaftarkan NPP. Namun saat niatannya sudah baik, silahkan saja digabungkan dengan orang tua asuhnya kalau ada. Atau dia punya saudaranya. Karena kan yang bersangkutan tidak mungkin nih. Karena masih 18 tahun kakaknya sendiri gitu kan. Pasti ikut siapa gitu. Ikut pamannya. Karena beberapa sih. Kita temukan juga kasus ini. Biasanya anggota militer saudaranya meninggal, anaknya di asuh oleh saudaranya yang merupakan juga anggota militer gitu. Mereka kasih warisan nih. Berupa deposito untuk kuliah anaknya. Disitu kan ada PPA final itu. Walaupun sebenarnya kan PPA final tidak terhutang pajak lagi gitu kan. Tapi akan tetap menjadi masalah nih kalau tidak dikelirkan gitu. Sehingga nanti tetap dilaporkan nih sama ahli warisnya gitu. Ahli warisnya yaitu saudara yang tadi. Abangnya tersebut gitu. Yang untuk perbedaan subjek pajak dengan wajib pajak sama tadi. Pada dasarnya kan semua wajib pajak merupakan subjek pajak. Apalagi orang pribadi gitu. Tapi subjek pajak orang pribadi belum tentu wajib pajak orang pribadi. Itu sih dari saya. Terima kasih. Boleh saya tinggalkan tugas enggak ya Bu? Boleh sekali Pak Joseph. Ya ini kan untuk pembahasan selanjutnya nih. Di sini kan sebenarnya soalnya sama. Namun pertanyaannya yang berubah saja. Karena kan yang saya ingin tugaskan ke adik-adik sekalian objek pajak dari kasus-kasus ini apa saja gitu kan. Serta PPH-nya apa nih yang harus dipotong atau di-store sendiri atau yang dilaporkan gitu. Itu aja sih tugasnya objek pajak dari ketiga masing-masing ketiga soalnya ini apa. Serta jenis PPH-nya apa yang dilaporkan gitu. Iya. Jadi saat nanti pertemuan selanjutnya kita tinggal bahas objeknya ini, objeknya ini. Serta jenis PPH apa yang harus dipotong atau di-store gitu. Store sendiri gitu. Itu soal kasus untuk minggu depan ya Pak Joseph. Iya. Untuk didiskusikan minggu depan. Iya. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah dibahas tadi? Barangkali ada yang masih belum jelas. Barangkali ada yang masih belum jelas. Baik. Bagaimana? Belum selesai. Sekarang Bu Supri yang tanya soalnya. Dari... Bagaimana?